Menjadi bagian yang pertama disuntik, ikatan dokter Indonesia juga mungkin karena dianggap sebagai role model dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyelidikan. Dengan contoh atau role model seperti itu, kami yakin akan lebih memperkuat kepercayaan masyarakat kepada proses vaksinasi. Jadi kami sangat bersyukur kalau semua pimpinan yang sudah dicondokkan Bapak Presiden mau segera dilakukan vaksinasi, termasuk dikatan dokter Indonesia, saya sebagai petua, mau juga menjadi role model untuk pertanang kali disuntik, tapi agar masyarakat secara cepat melihat contoh-contoh yang baik itu dan meniru dan tidak terangu lagi terhadap program vaksinasi yang akan kita lakukan. Sekali lagi karena program vaksinasi ini penting sekali, harapan besar kita untuk segera menghubungkan dan segera menuntaskan pandemi COVID-19. Tentunya memang tidak 100 persen, tadi dokter Selamat mengatakan program vaksinasi ini dilakukan dengan baik, tapi juga dibandingi program ketinggahan dengan 3M, protokol kesehatan juga tetap dilakukan dengan baik, agar target 100 persen kita terjegah dari vaksin dari COVID-19 ini kita capai dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan kepada masyarakat supaya tidak tertular COVID-19 ini satu tadi. protokol kesehatan tetap dilakukan, yang kedua untuk persiapan vaksinasi, mohon dijaga kesehatan supaya terbugar, nutrisi dijaga dengan baik. Karena begitu disuntik vaksin, itu nanti vaksin akan mendorong terbentuknya antibody. Kita tahu kalau antibody itu terbentuk dengan baik, maka pertahanan tubuh kita menjadi baik. Untuk antibody terbentuk baik, setelah dilakukan vaksin, saatnya badan kita sehat, kemudian nutrisi kita baik. Karena terbentuknya antibody, ya dari kondisi metabolis ke kita yang baik, nutrisi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita juga baik. Nah, sehingga selain 3M, jaga badan dengan baik, jaga fizi dengan baik, supaya pada saatnya divaksinasi, nanti di dalam tubuh kita terbentuk antibody yang baik. Kalau terbentuk antibody yang baik, maka pencegahan terhadap COVID-19 akan menjadi maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih kepada kawan-kawan media, terima kasih telah menonton!